Selamat datang di Cari Spot, berilah BWF Ranking Update After Dermak Open 2023, Minggu ke-43 22 Oktober 2023, berilah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Dimulai dari sektor Tunggal Putra. Tunggal Putra Dermak, Victor Axelsen masih kokoh di puncak kelas menenturan 107.455 poin. Di peringkat kedua, Anthony Sinisugaginting. Peringkat ketiga, Kode Narauka. Perubahan terjadi di mana Tunggal Putra Thailand, Gun Lafout Vittisar, naik 1 peringkat ke peringkat keempat. Li Xifeng dari Cina, naik 1 peringkat ke peringkat 5. Jonathan Christie, naik 1 peringkat ke peringkat ke-6. Menggeser Si Yuki dari Cina yang turun 3 peringkat ke peringkat 7. Di peringkat 8, Pranoy HS India. Peringkat 9, Lohken Yu, Singapura. Dan peringkat 10, Andres Antonsen, Dermak. Berikutlah peringkat 11 sampai 20, sektor Tunggal Putra. Peringkat 11, Lezesia, Malaysia. Peringkat 12, Lugwangsu. Perubahan terjadi di mana Kentan Ishimoto Jepang, naik 1 peringkat ke peringkat 13. Menggeser Chow Tinsen, Cina Tepe, di peringkat 14. Li Che Yu Hongkong, naik 2 peringkat ke peringkat 16. Menggeser Laksasen India dan Eng Seyong, Malaysia, di peringkat 17 dan 18. Sementara itu, juara Dermak Open 2023 asal Cina, Weng Hongyang. Belesat 3 peringkat ke peringkat 19. Menggeser Eng Kalong Angus dari Hongkong, di peringkat 20. Sementara itu, Tunggal Putri Indonesia lainnya, Ciko Aura Dwi Wardoyo, turun 2 peringkat ke peringkat 23. Sementara itu, Cesar Hiren, Rustavito, turun 1 peringkat ke peringkat 37. Bergeser di sektor Tunggal Putri, Tunggal Putri Korea An Seyong masih kokoh di puncak kelas main dan torean 113.314 poin. Peringkat kedua, Akane Yamaguchi. Peringkat ketiga, Chen Yufei. Peringkat keempat, Tai Zuying. Perubahan terjadi di mana Carolina Marin naik 1 peringkat ke peringkat ke 5, menggeser He Bingjo dari Cina di peringkat ke 6. Di peringkat ketujuh, Gregoria Mariska Tunjung. Peringkat keelapan, Hanyu. Peringkat sembilan, Ratanok Intanon. Dan peringkat sepuluh, Pusarlas Indu naik 2 peringkat ke peringkat 10. Berikutlah peringkat 11 sampai 20, sektor Tunggal Putri. Perubahan terjadi di mana Wang Zi dari Cina turun 1 peringkat ke peringkat 11. Wen Zhang dari Amerika turun 1 peringkat ke peringkat 12. Parpawe Chochewang, Thailand masih di peringkat 13. Zhang Yiman dari Cina naik 1 peringkat ke peringkat 14, menggeser Busanan Ong Baruman dari Thailand di peringkat 15. Perubahan besar terjadi di mana Sumanidaka Tetong dari Thailand tak naik 3 peringkat ke peringkat 16, menggeser Mia Blinsved, Kim Ga'an, dan Aya Ahori di peringkat 17, 18, dan 19. Perubahan besar terjadi di mana Tunggal Putri asal Vietnam, Thuy Lin Nguyen, melesat 4 peringkat masuk dalam 20 besar jajaran Tunggal Putri Dunia. Sementara itu Tunggal Putri Indonesia Putri Kusumawardhani naik 2 peringkat ke peringkat 29. Bergeser sektor Gada Putra, Gada Putra India, Sarmirat Rani Reddy, Sirak Seti, masih memimpin kelas main dan turun 92.411 poin. Perubahan terjadi di mana pasangan Cina Liang Wekeng Wan Chan naik 1 peringkat ke peringkat 2. Begitu pula juara Dermak Open 2023 asal Malaysia Aron Chiasowik naik 1 peringkat ke peringkat 3 menggeser pasangan Indonesia Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto yang harus rela turun 2 peringkat ke peringkat keempat. Peringkat kelima Gangmi Yuk Seo Sung Jae, Peringkat keenam Kim Armstrong Andres Asmusen, Peringkat tujuh Takuro Hoki Yuko Kobayashi, Peringkat delapan Li Luchan Oshian Yi, Peringkat sembilan Ong Yasin Teo Eyi, dan di peringkat sepuluh The Dadis Muhammad Hasan Hedra Setiawan. Berikutlah peringkat 11-20, sektor ganda putra perubahan terjadi di mana runner-up Dermak Open 2023 asal Indonesia Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana naik 2 peringkat ke peringkat 12 menggeser pasangan Leo Roli Karnado, Daniel Martin, dan Chol Sholgyu Kim Bonho di peringkat 13 dan 14. Pasangan Cina Tepe Le Jehui Yang Puswan naik 1 peringkat ke peringkat 19 menggeser pasangan Malaysia Manwe Chong Kai Wunti di peringkat 20. Sementara itu pasangan Indonesia Lanya Pramudiakusuma Wardana Yeremi Erik Yohe Yaakob Rambitan masih di peringkat 22. Sementara itu The Minions Marcus Vena Ligidion Kevin Sanjaya Sukamulyo turun 8 peringkat ke peringkat 31. Bergeser ke sektor Gwenda Putri, Gwenda Putri Cina Chen Hyuchen Jai Ivan masih kokoh di puncak kelas menenturan 113.104 poin. Peringkat kedua Baik Hana Lee Songhe. Peringkat ketiga Kim Soeyong Kohe Yong. Peringkat keempat Yuki Fukushima Sayata Hirota. Peringkat kelima Nami Matsuyama Chiharu Sida. Perubahan terjadi di mana pasangan Jepang Mayu Matsumoto Wakana Nagara naik 2 peringkat. Peringkat ke enam menggeser pasangan Cina Zhang Zuzian Zheng Yu dan pasangan Indonesia Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhani di peringkat 7 dan 8. Peringkat sembilan Tan Perli Tinamurali Taran. Dan di peringkat sepuluh ada pasangan Thailand Ben Yapa Aemsar. Notakan Aemsar naik 1 peringkat ke peringkat 10. Berikut adalah peringkat 11 sampai 20 sektor Gada Putri. Pasangan Thailand Jokopal Kiti Terakul Rawida Prajong Jai turun 1 peringkat ke peringkat 11. Pasangan Jepang Rin Inuayaga Keinakan Isi naik 1 peringkat ke peringkat 15. Menggeser Li Wenmi Liu Suansuan dari Cina di peringkat 16. Pasangan Indonesia Febriana Dwi Buji Kusuma Amalia Chaya Pratiwi naik 1 peringkat ke peringkat 17. Menggeser pasangan Idia Teresa Joli Gayatri Kopijan Pulela di peringkat 18. Perubahan terjadi di mana pasangan dari Hong Kong Yungantin Yui Puilam naik 2 peringkat ke peringkat 20. Gada Putri Indonesia Leni Triamaya Sari Rikas Gerto naik 1 peringkat ke peringkat 28. Melisiatri Espus Bita Sari Rahil Alias Seros masih di peringkat 40. Bergeser ke sektor ganda campuran. Sepuluh besar ganda campuran tidak mengalami perubahan di mana pasangan Cina Zing Jiwe Hwang Yakyong masih kokoh di puncak kelas menentoran 114.256 poin. Peringkat kedua pasangan Yuta Fatanabe Arisa Higashino. Peringkat ketiga juara Dermak Open 2023 Fenian Sehwang Dongping. Peringkat keempat Seusong Jai Jai Yujung. Peringkat kelima Decaopol Puan Anukroh Sapsire Tratnacek. Peringkat keenam Kim Wonho Jonan. Peringkat tujuh Tom Gihel Delville Delru. Peringkat delapan Yang Zengbang Weyashin. Peringkat sembilan Chen Tanji Teo Ewi. Dan peringkat sepuluh ada Matthias Krisensen Alejandra Boye. Berikutlah peringkat 11-20 sektor ganda campuran perubahan terjadi di mana pasangan Cina Tepe naik 3 peringkat ke peringkat 11 Yehong Wey Lecesin. Begitu pula pasangan Belanda Robben Tabeling Silenapik naik 3 peringkat ke peringkat 12. Menggeser pasangan Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito. Goswon Wat Lai Seven Jemi. Rino Frivaldi ditahani Jasmentari di peringkat 13, 14, dan 15. Sementara itu pasangan Thailand Subak Jongko Supasirapai Sampran naik 1 peringkat ke peringkat 16. Pasangan Indonesia Rehanovel Kuseriantoli Sayuku Sumawati turun 4 peringkat ke peringkat 17. Dejan Ferdiansah Gloria Emanuel Wijaya naik 1 peringkat ke peringkat 19 menggeser pasangan Jepang Kihoi Yamashita Narushinoya di peringkat 20. Ganda campuran Indonesia lainnya Praven Jordan Melati Daiva Oktavianti naik 1 peringkat ke peringkat 26. Adnan Maulana Nita Villona Marwa masih di peringkat 35. Zakaria Josiano Sumanti Haidiana Juli Marbella masih di peringkat 42. Itu adalah BWF Ranking After Dermakopen 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk bercah di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Swoom. Terima kasih.